Lakukan 5 cara ini biar kalian bisa melindungi bola dari lawan dan gak akan kerebut Gak, gak akan sih Ya mengantisipasi biar gak kerebut Oke gimana caranya? Ini dia caranya Tonton video ini sampai selesai ya Jangan sampai kelewat Ikuti terus poin-poin yang ada Biar kalian paham dan mengerti dan bisa praktekkan di lapangan Oke Kembali lagi di Jaya Soccer Jangan lupa untuk subscribe ya Langsung aja kita caranya Cara yang pertama Kalian bisa melakukan skill yang sering kali dilakukan Cristiano Ronaldo Yaitu apa? Step-over Dan kita ibalatkan ini lawan Kalian bisa memposisikan lawan ada di sini Kalian bisa melakukan step-over seperti ini Aduh Jauhkan bola jadi lawan Lalu ke depan Tarikan bola Go Step-over untuk melindungi bola dari lawan Jangan lupa untuk bisa melihat bola di sini Mata kalian Dan di sini lawan kalian Jadi kalian bisa tahu posisi bola dan lawan ada di mana Dan tentunya bakalan bisa lihat barangkali ada opsi temen yang kosong Jadi begitu guys Untuk pemain-pemain itu harus pandangannya harus luas Begitu Oke selanjutnya yang kedua yaitu Simpel banget Bawa aja bolanya ke belakang Bisa kalian dribbling Dribling Semuanya ketutup Semuanya ketutup Semuanya rapet Pertanyaan lawan rapet Dan gak tahu opsi dimana lagi Bawa ke belakang Pastikan lawanmu di belakang Dan jauhkan Lawanmu Dari bola Paseng lagi ke Back Atau gila yang bertahan Ataupun keeper Dan itu juga manfaatnya untuk Mengatur tempo serangan Biar kalian juga bisa ambil nafas Dan mengatur Alur bolanya Biar gak terlalu cepat Ke belakangnya jangan sampai Bola sama lawan itu dekat Jadi ketika lawan dekat Bola jauhkan Yang penting Kalian tahu posisi lawan Ada dimana Dan kamu masih menguasai bola Oke gitu Yang ketiga Kalian bisa biarkan Bola itu mengalir Seperti ini Bisa kamu nyerang sana Kamu dipasih-pasih Kamu sambil lari Ridling lawan Terima Terima Lawan kamu mau ngoperasi Terima Simple banget Daripada kita mengontrol Kontrol Kemudian Mending pastikan Belakang itu kosong Ruang kosong Langsung alirkan bola Dari kolongmu Langsung boleh badan Jadi seperti itu Yang ketiga Selanjutnya Skill yang keempat Kalian bisa melakukan Stop Ball Misal Lawan kalian Ada di Samping Di belakang sini Kalian dribbling Kalian bisa lakukan stop ball Secara tiba-tiba Set Biar bola di belakang Kamu sudah tahu Bola di belakang Langsung Lawan ada di sini Stop ball Itu skill yang simple Untuk mengecoh lawan Lawan itu bisa Mati langkah Istilahnya Jadi Lakukan gerakan yang tiba-tiba Yang kalian saja yang tahu Jadi biar lawan itu Mati langkah Itu caranya untuk melindungi bola Dari lawan Jadi yang kelima Fanting control Yang sering melakukan trik itu adalah Tony Cruz Iya kan Jadi Tony Cruz itu sering kayak gini Passing Nah Jadi seakan kan mau kontrol ke sana Tapi Eh Yakuzin Yakuzin Tetap Build bola dan lihat Tanah Biar kira-kira kayak gini Nah Bisa gitu juga Terus Tiago Nah Waktu game latihan Kalian bisa lakukan itu Latihan terus Coba terus Biar apa mental kalian terbentuk Dan Skill kalian terasa Dan itu dia 5 cara untuk Melindungi bola Di pertandingan Yang kalian bisa lakukan Jadi semoga bermanfaat Dan insya Allah Aku yakin ini Pasti bermanfaat Buat kalian Yang lagi Mengembangkan permainan Sebab bola kalian Dan Jangan lupa untuk subscribe Like and comment Kira-kira konten apalagi Jangan suffer Korah sepil